Sebanyak 25 orang lansia yang ada di Kabupaten Tabalong menerima bantuan usaha ekonomi produktif UEP dari pemerintah daerah. Melalui program ini, lansia berusia di atas 60 tahun yang masih memiliki usaha kecil aktif mendapat bantuan berupa tambahan modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Seluruh lansia yang menerima bantuan ini merupakan usulan warga melalui desa dan kelurahan yang sebelumnya telah diverifikasi dinas sosial. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Tabalong Haji Yuhani mengatakan tahap awal bantuan diberikan kepada lansia yang ada di Kecamatan Murug Budak. Bantuan serupa bagi lansia di Kecamatan lain juga akan disalurkan dinas sosial. Tahap pertama kita prioritaskan murug budak, karena kemarin data ini harus lebih cepat masuk, kemudian data murug budak ini yang paling banyak masuk pertama itu murug budak. Sehingga kita berusiakan murug budak dulu, jadi murug budak ini banyak lansia yang punya usaha, dari situ kita ambil yaudah murug budak dulu, dan setelah ini baru ke Kecamatan lain. Walaupun tidak sama dengan murug budak, ada yang mungkin hanya 20, ada yang mungkin hanya 10, tergantung kepada kondisi di Kecamatan. Banyak lansia tapi tidak punya imbri usaha, nah jadi tidak dapat bantuan juga dia. Yuhani menambahkan selain bantuan UEP, saat ini ada 667 orang lansia yang juga mendapatkan bantuan lain setiap bulannya, yakni 506 lansia penerima bantuan uang Rp200.000 per bulan dari pemerintah daerah, serta 161 orang lansia penerima bantuan Rp2,1 juta per tahun dari pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!